Hai Hai guys kembali lagi bersama saya Betwood jadi di video kali ini saya akan membuat box ini nih saya dikirimin customer contoh boxnya seperti ini nah dan saya tuh disuruh membuat sama kurang lebih enggak sama persisi cuman 90% atau 95% sama persis sama yang dikasih sampelnya ini jadi sampelnya itu ini pokoknya ini box intinya dari luar negeri ya jadi emang kerapihan dan presisinya itu detail banget makanya yaudah lah saya ambil aja buat konten juga sekalian sekalian saya mau coba bikin lagi masih bisa enggak gitu nah semoga aja bisa dan si kayunya ini kita udah konsultasi akhirnya kita konsultasi persetujuan menggunakan kayu kamper dan segini nya MDF kalau di luar negeri itu MDF ini tuh ketebalannya tebal banget ya tuh ini tuh dua lapis sedangkan satu lapisnya itu itu sekitar 3,3 sentian ini 3,5 sentian satu set satu satu lembarnya ini sedangkan di Indonesia kan nggak ada ya paling maksimal eh dua senti dua senti juga udah berat banget kan nah sedangkan ini itu menggunakan CNC jadi si pembolongan ininya tuh set menggunakan CNC sedangkan kita disini enggak ada CNC routernya jadi kita kalin aja tapi kita disini punya CNC laser cutting yang bisa 3 mili gitu kan yang baru beli kemarin oke dan yang ininya kita udah beli untungnya pengunci-penguncinya ada ya kayak gini saya beli di online dan ini juga kayak gini kalau sama purchase kayak gini sih enggak ada cuman ada yang mungkin lebih bagus dan yang lebih biasanya aja gitu dari ini cuman saya nantinya bakal pakai yang lebih tebal aja gitu biar lebih pokok juga karena ini berat banget ya dan yang paling sulit itu disini nih ini bagian engsel bagian engselnya tuh di dalam gitu jadi tidak enggak keluar dan enggak di dalam juga jadi sistemnya enggak sistem coak tapi sistem dilubangi gitu tuh dilubangi sekitar satu mili nembus ke dalam lalu disepruk dari sini dan ini tuh kayaknya enggak bisa deh karena ini sekelas pabrikan ya yang kayak gini paling nanti kita ubah buat dicoak disini aja gitu untuk engselnya karena ini engsel wah udah dipikirin berkali-kali tetep enggak bisa juga gitu enggak masuk Oke untuk ininya untuk dalamnya ya nanti saya akan menggunakan MDF 3 mili aja nanti di di cutting laser cuman jadi beberapa layer karena ini kedalamannya itu beda-beda ya udah satu gitu sedangkan kalau misalkan untuk pemotongan pakai scroll saw takutnya juga melintar bener-bener mulet gitu dan kalau misalkan pakai hole saw pun hole saw untuk ukuran yang kayak gini-gini-gini itu sebagian enggak ada gitu ya udah makanya saya menggunakan laser cutting aja per 3 mili gitu jadi biar ditumpuk gitu rencananya oke dan ini contoh boxnya dan saya pun kemarin udah beli udah beli kayu tampernya nah ini tampernya nah oke guys dan ini tuh tebal ketebalannya sekitar 2,4 ya sedangkan kayu yang saya itu masih 2,6 jadi kita bikin si kayunya ini 2,5 dulu aja selamat menikmati nah ini tuh tingginya sekitar 18 sentian nah dan sekarang kita mau siku ya jadi kita buat mata pisaunya 45 derajat kurang lebih seperti ini lalu kita cek dulu ya untuk pengecekan biasa kita menggunakan kayu bekas dulu aja agar memastikan sininya tuh benar-benar siku nah ini tuh kurang ya sedikit oke setelah mata pisaunya ini udah pas 45 derajat baru kita sikukan sikukan dulu salah satu ujung kayu setelah itu kita ukur ukuran dalamnya 33 cm setelah pas kita pasangkan stopernya jadi biar sama-sama yang satunya lagi oke lepas 26,65 tinggal yang kiri satunya lagi ke gas dan untuk atasnya kita tuh memerlukan ini ya 1,5 dengan ketebalan mungkin tidak bisa dikutak atasnya kita bisa dikutak betul itu akhirnya kita akan memperoleh nah ini buat bahasa 18 senten kanan san! Sampai sudah bergembang dengan enak 2 kali bergadam 2 kali bergadam satu kali bergadam 3 kali bergadam Oke guys, sekarang kita tinggal bikin untuk atas bawahnya, untuk alas atas, dan alas bawahnya kita bikin ini Oke, dan sekarang kita lanjut tong lemon Oke guys, kita lanjut ke perasitan ya Perakitannya menggunakan lain, jadi seperti biasa kita menggunakan bantuan Bantuan ini Nah, lakukan Lakukan kertas ya Dan sekarang kita menunggu si boxnya ini kering ya guys ya Jadi kita clean dulu, dan kita tunggu kering Oke guys, jadi ini tuh kemungkinan udah kering ya, jadi kita buka aja Set Mungkin yang ini udah kering ya, jadi kita buka aja langsung Oke guys, setelah pas, kita elain terlebih dahulu ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Kita ganti ampasnya dengan ampas yang lebih halus Oke, sekarang tinggal satu lagi Cuma kalau satu lagi nanti susah pemasangannya Jadi kita potong dulu aja belah semuanya Baru kita pasang untuk yang belakangnya Kita belahnya pakai menggunakan table saw, oke Yang terakhir agar si potongannya tidak mentah Atau lebih halus gitu saat memotongannya Kita lanjal pakai ini ya Pakai yang sudah milik Nah, langsung kita potong Oke guys, sekarang ini alasnya sudah terbentuk ya Kita cek ukurannya, takutnya agak berbeda gitu Dalamnya itu tinggi 7,5 7,5 Oke, nice, pas ya guys Kurang satu milik gak apa-apa Bukan kurang, tapi lebih Jadi masih aman buat meratakan Spera mengeratakan ini nih Jadi biar si hasilnya itu 7,5 cm pas Oke, selanjutnya kita bikin ini ya Buat tutup ini Oke, dan tinggal satu lagi ya bes Oke guys, untuk bagian dalamnya Atau sambungan antara tutup dan bawahnya Kita amplas Amplas manual seperti ini ya Biar si permukanya itu benar-benar Klet dan rata gitu Diusakan jangan pakai mesin Karena kalau misalkan pakai mesin Atau mesin tangan gitu Pasti nantinya kayak bergelombang gitu Oke, sekiranya keduanya sudah flat Sudah mantap gitu ya Baru kita lanjut ke tahap selanjutnya Oke, sudah mantap Dan sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya Yaitu Membuat ini ya guys Siku Jadi sininya Ada lekungan sikunya 45 derajat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Oke guys Dan inilah hasil cuttingnya Jadi kita tumpuk seperti ini Nah guys, jadinya kurang lebih seperti ini Jadi kita tinggal mengelem Mengelamnya dan Kita tempel dulu-dulu disini Oke Jadi kita akan rakit ini dulu biar Bisa semuanya menempel lagi Soalnya ini lumayan cuman-cuman Wow! Wow! Dan berat Jadi kita lem terlebih dahulu oke Oke guys, nah dan setelah itu kita lem satu persatu ini sudah dikasih lem yang kita tempelin dan benar-benar harus nepas ya guys Misalnya kalau nggak pas nanti ukurannya berubah Oke sekiranya sudah pas Oke kita lanjut ke lapisan ketiga ini Terima kasih telah menonton! Oke guys dan sekarang kita tinggal pemasangan kain blue drew yang tipisnya ini ya Saya potongnya menggunakan laser cutting biar langsung pas aja gitu Itu nggak mungkin sekalian ada Soalnya kalau misalkan pakai gunting Itu untuk Motong lurus atau lingkarannya itu ada sulit ya Jadi saya menggunakan laser cutting aja biar langsung pas Itu kita coba aja Untuk lainnya saya menggunakan yang presto aja Untuk lainnya saya menggunakan yang presto aja Oke guys dan akhirnya beres semuanya sudah terpasang Dan kita coba masukkan Set Nice Nice Tinggal pasang Handle Sama pengunci Mantap Oke guys Dan akhirnya Bear Juga Dan mana kuncinya tadi Nah dan ini adalah kuncinya Jadi ini tuh keren ya Ada kuncinya Kukira ini tuh cuman pajangan doang Gak ada fungsinya Ternyata ini berfungsi Emang bisa ngunci juga Nah Jadi kalau misalkan dikunci tuh Gak bisa dibuka Jadi kalau misalkan dibuka Harus Ada kuncinya Gak ada kuncinya Dan beginilah jadinya Wow Tinggal ininya sih Nanti kita ganti ya Jangan pakai sentah Jangan lupa Jangan lupa selamat menikmati selamat menikmati